Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya M.Adi NPM 1905-160015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Saya dari kelompok 5 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh manajemen pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap kinerja karyawan Baiklah saya akan menjelaskan poin yang A yaitu manajemen sumber daya manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang telah ditentukan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia Artinya sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya Baiklah saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu Fair Format Evaluation Artinya mereka yang bekerja di BC SDM Mereka memiliki tanggung jawab kepada terhadap serangkaian pembina pengawasan atau tenaga kerjanya Artinya agar memudahkan perusahaan untuk mengevaluasi karyawan atau karyawan yang terpilih Baiklah dari tujuan manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk mengujudkan lingkungan yang harmonis dan produktif bagi seluruh sumber daya manusia dalam organisasi Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya May Elja Berangin Angin NPM 1905-160037 Ingin menjelaskan poin B yaitu kinerja karyawan Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan itu kepadanya Ada pun indikator yang mengukur kinerja karyawan secara individu Yang pertama adalah kualitas Kualitas dimana maksudnya adalah persepsi karyawan terhadap terhadap kualitas pekerjaannya serta kesempurnaan tugas yang dihasilkan terhadap kemampuan karyawan Kedua yaitu kuantitas maksudnya adalah jumlah aktivitas ataupun dalam istilah jumlah unit yang dihasilkan dari hasil dari hasil kinerja pegawai tersebut Ketiga ketepatan waktu yaitu tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang telah ditentukan maksudnya adalah pegawai tersebut melakukan hasil kerjanya sebelum deadline tiba yang telah ditentukan Yang keempat adalah efektivitas yaitu tingkat penggunaan sumber daya organisasi termasuk tenaga uang tenaga uang teknologi ataupun bahan baku dengan maksud menaikkan setiap unit dari penggunaan sumber daya Lima kemandirian yaitu tingkat seorang karyawan yang dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan optimis Demikianlah hasil dari penjelasan saya lebih dan kurang saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan membahas knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita aktifkan sebagai rangkaian alat strategis dan metode untuk mempertahankan menganalisa mengorganisir membagikan dan juga meningkatkan informasi yang terdapat dalam suatu perusahaan Secara umum tujuan manajemen pengetahuan adalah guna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri Dengan adanya manajemen pengetahuan ini semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait bisnis atau operasi yang dilakukan secara lebih mendalam Mengapa manajemen pengetahuan itu penting? Karena manajemen pengetahuan sangat dibutuhkan untuk seluruh skala perusahaan baik itu perusahaan skala besar maupun kecil Ada lima alasan yang membuat manajemen pengetahuan sangat penting yaitu Yang pertama efisiensi proses dalam pengambilan keputusan akan semakin meningkat Yang kedua akses terhadap informasi dan pengetahuan menjadi lebih mudah Yang ketiga efisiensi tiap unit operasional menjadi lebih baik Yang keempat pencipta inovasi dan perubahan yang semakin cepat Dan yang terakhir Yang kelima kepuasan pelanggan meningkat Ada pun keuntungan yang didapat menerapkan manajemen pengetahuan yaitu tempat bekerja akan menjadi lebih efisien Upaya membuat suatu keputusan akan menjadi lebih cepat dan lebih efektif Meningkatkan adanya kolaborasi antar setiap start yang berada di dalam perusahaan Dan yang terakhir adanya optimasi di dalam proses latihan Semakin meningkatnya retensi dan kebahagiaan karyawan karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan pelatihan serta inovasi Mungkin itu saja pembahasan dari saya lebih kurang yang memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Miss Rulisa dari kelompok 5 MPM 1905-16046 Di sini saya akan menjelaskan poin D Keterampilan Definisi Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau atau pekerjaan tentang Keterampilan adalah sebuah tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lulisa Tamaira Ayu MPM 19051-60763 Saya dari kelompok 5 Di sini saya akan menjelaskan bagian dari poin E yaitu sikap kerja Sikap kerja di sini merupakan tindakan yang diambil pekerja tindakan yang diambil pekerja tersebut yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan atau sikap kerja di sini merupakan kesiapan mental psikologi seseorang untuk mereaksi dan bertindak secara positif atau negatif terhadap suatu objek Sikap kerja di sini terbagi tiga yaitu sikap kerja terhadap organisasi yaitu komitmen bertahan dalam suatu organisasi atau pekerjaan Di sini bagaimana seseorang tersebut bisa berkomunikasi secara baik atau bermusyawarah dalam memecahkan sesuatu hal yang akan dikerjakan yang kedua yang kedua sikap kerja terhadap pekerjaan bagaimana seseorang bekerja di bidang yang ia senangi atau yang ia atau yang ia nyaman supaya seseorang tersebut bisa berinteraksi secara baik dan benar yang ketiga sikap kerja terhadap rekan kerja yaitu sikap kerja terhadap suatu anggota organisasi yang menjadi prasangka dalam suatu pekerjaan tersebut atau sikap kerja yang mempengaruhi terhadap rekan kerja yaitu sikap kerja terhadap suatu anggota organisasi yang menjadi prasangka dalam suatu pekerjaan tersebut atau sikap kerja yang mempengaruhi kinerja seseorang karena adanya diskriminasi maka menimbulkan rasa iri kepada suatu individu dan individu lainnya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb